Pemerintah memang wajar akan terus meyakinkan pasar bahwa pemerintah akan melakukan mitigasi terhadap risiko. Tetapi kalau kita rasional saja melihat pernyataan dari World Bank misalnya, 1% penurunan pertumbuhan Cina akan berdampak kurang lebih 0,3% terhadap PDB Indonesia. Dan sisi lain, Reuters sudah melakukan survei terhadap 40 ekonom di Cina. Itu di prediksi akan terjadi penurunan dari 6,6% menjadi 4,5% dalam 3,1%. Artinya kalau kita hitung saja kalkulasi, taruhlah 1,5% penurunan pertumbuhan Cina di kuartal 1 2020 ini. Artinya kan kurang lebih 0,3% sampai 0,4% dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artinya berkisar 4,6%. Bahkan ada yang memproyeksi 5,5% saja. Ada yang memproyeksikan, saya baca pengamat juga, 4,4% sampai 4,6%. Dan kalau kita berkaca di pertumbuhan ekonomi 31 2019, itu 4,97% sebelum adanya virus corona. Artinya sangat masuk akal ketika pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini di bawah 4,9%. Itu baru dari sisi dampak perlambatan ekonomi Cina. Kita belum memasukkan unsur perlambatan ekonomi dari Singapura. Karena Singapura juga menjadi mitra strategis Indonesia, baik itu perdagangan maupun investasi. Jadi tekanannya saya pikir akan lebih besar. Dan pemerintah memang mau tidak mau perlu membuat semacam simulasi. Jadi kalau memang ekonomi tidak mencapai 5% seperti apa, implikasinya terhadap ekonomi kita, terutama terhadap APBN. Kemudian kalau di bawah 5% seperti apa. Dan saya pikir pemerintah layak untuk mempertimbangkan, mungkin dalam melihat trilongan satu ini, mempertimbangkan untuk disesuaikannya asumsi-asumsi makro dalam APBN. Karena implikasinya cukup besar juga terhadap APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Apalagi kita tahu 2019 lalu, realisasi penerimaan pajak hanya 86%. Kita khawatir dengan adanya dampak virus corona yang berimplikasi terhadap investasi maupun perdagangan, pajak juga akan semakin tertekan. Artinya defisit APBN juga akan semakin melebar. Pemerintah perlu lebih rasional lagi untuk melakukan penyesuaian. Semakin rasionalkah ketika melihat data perdagangan kita dan raca dagang kita kemarin defisitnya 800 juta dolar? Apalagi kita lihat kemarin di Januari sudah defisit 800 juta dolar. Dan terutama di penurunan impor bahan baku maupun barang modal. Dan itu merupakan komponen utama investasi. Sebenarnya beberapa indikator sudah menunjukkan bahwa Indonesia patut mewaspadai terjadinya penurunan di industri manufaktur. Dan juga dari sisi daya beli misalnya, 60% terhadap sumbangan PDB. Kita tahu beberapa hari lalu harga bawang putih misalnya. Imbas dari corona ini sudah meningkat sekitar 45%. Jadi ini baru bawang putih, belum komodis-komodis lain yang memiliki implikasi juga dari virus ini. Dan kita khawatir daya beli masyarakat juga semakin tertekan. Nah yang tertekan juga kalau kita lihat adalah ekspor migas yang juga turun ya. 34,73% dan pertambangan turunnya 19,15%. Migasnya ini secara year on year turunnya 34%, tapi mantuman turunnya 28%. Ekspor migas. Walaupun kita bukan negara besar begitu yang penghasil migas, tapi ekspor migas kita juga turun. Berarti di semua sektor rata tertekan. Kita sebagai net oil importer sekarang, udah bukan ekspor tir lagi. Tapi implikasi dari penurunan ekspor migas adalah salah satunya ke penerimaan pajak. Baik itu pajak maupun penerimaan negara bukan pajak di sektor SDA. Migas maupun nanti konsekuensi terhadap batu bara. Jadi memang ini punya dampak yang begitu besar, khususnya terhadap APBN. Di saat pemerintah ingin menggenjat pertumbuhan dan juga mendorong investasi.